Hai semuanya Assalamualaikum kembali lagi ke channel tutorial video cara jadi di video kali ini video cara akan share tutorial cara belajar menggunakan Microsoft Excel deh buat kalian yang masih kebingungan pastikan kalian meronton video ini sampai akhir dan jangan lupa untuk mensupport channel kami dengan memberikan subscribe like comment dan share supaya video ini lebih bermanfaat langsung saja kita ke tutorialnya disini kalian masuk ke aplikasi Excel dan disini untuk kali ini aku akan mencontohkan atau belajar cara mengecilkan tabel di Excel nih disini kalian yang pertama buat dulu tabelnya jadi kalian ukur aja untuk seberapa klik pojok kiri di bawah lalu kalian Scroll kalian klik aja yang gaya tabel nih disitu kalian bisa pilih tabel sesuai yang kalian inginkan lalu kalian klik aja oke dan disitu kalian jika ingin mengecilkan tinggal klik ubah ukuran nih disitu kalian bisa atur sendiri ini untuk contoh aja jadi aku pilih ukuran yang 12 dan 7 jadi supaya kelihatan kecilnya nih disitu kalian bisa lihat tabel otomatis akan mengecil jadi untuk cara mengecilkan tabelnya cukup simpel dan selanjutnya aku akan memberikan tips cara membuat diagram di Excel nah buat kalian yang ingin buat diagram di Excel disini udah ada cara mudah untuk tinggal menggunakan template aja jadi kalian silahkan Scroll dan pilih template yang sesuai dengan keinginan kalian nah disitu aku mau edit dulu kalian juga bisa ganti mulai dari tabel atau tulisan-tulisan yang ada di dalam tabel kalian bisa ganti disini kalian bisa lihat tutorial cara gantinya kalian klik tabelnya lalu kalian klik edit nih disitu kalian tinggal ganti aja sesuai apa yang kalian inginkan atau materi kalian disini aku ganti-ganti dulu jadi jika tabelnya kalian ganti maka diagramnya kalian otomatis ikut terganti disitu aku udah ganti semua dan kalian bisa lihat disini aku mau klik diagramnya kalian bisa atur untuk baris atau kolom disini aku klik kolom dan kalian juga bisa ganti warnanya atau tema diagramnya sesuai dengan keinginan kalian kalian klik aja diagramnya dan ganti sesuai keinginan warna kalian Nah kalau udah disitu kalian bisa klik yang simpan dan mungkin tutorialnya segitu aja thank you udah nonton and see you next video bye guys ya